Masa pandemi menjadi tantangan baru untuk kita memulai hidup yang baru. Virus COVID-19 telah mengubah segalanya, salah satunya di bidang pendidikan. Alat digital seperti iPad, laptop, dan headset, serta kekuatan jaringan internet adalah cara agar tetap bertahan untuk kami terus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar meski di situasi seperti ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah diperkenalkan kembali di Sumbas Indonesia. Semoga, Bungisah harap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya baik anak-anakku, kelas 8D, sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kalian pelajari pada hari ini diberikan pemahaman yang luar biasa oleh Allah SWT dan diberikan keberkahan ilmu. Silahkan dipimpin, ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa agar apa yang luar biasa oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya akan meniksa absen dulu Hari ini tanggal berapa? 18 Alia 8 Oke, baik anak-anak kelas 8D Hari ini kita masih melanjutkan materi Materi sebelumnya Dan tugas-tugas di Google Classroom Tentang apa? Tentang teks berita Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Berilah kemudahan dan jangan menyusahkan Berilah kabar gembira Dan jangan engkau membuat orang menghindar Dan Ibn Hajar rahimah kumullah Memberikan penjelasan bahwa Yang dimaksud dengan menarik hati orang lain Saat menyampaikan berita gembira Yaitu menyampaikan dengan sikap yang lemah lembut Dan meyakinkan Sehingga muncul juga rasa senang Yang membuat hati mereka Dibinat-binat bahagia Jadi diusahakan ketika kita membaca Atau ketika kita memberikan informasi Memberikan kabar Memberikan berita Itu adalah sebuah berita Atau kabar yang Menggembirakan untuk hati kita Dan juga orang lain Menyambung berita sebelumnya Teks berita sebelumnya Nah Bu Nisa sudah memberikan kalian Tugas ya di Google Classroom Yaitu tentang struktur teks berita Oke Disini Bu Nisa akan share screen Nah siapa yang bisa melengkapi Melengkapi Disini slate yang telah kita pelajari Tentang teks berita Lalu disini struktur berita Kira-kira struktur berita itu Yang pertama apa ya nak Yang kemarin kalian sudah Mengerjakan tugasnya Kepala berita Kepala berita Oke betul Disini yang pertama ada Kepala berita Lalu yang kedua ada apa lagi Tubuh Beten berita Beten Tubuh Tubuh berita Betul Kepala berita Yang kedua Tubuh berita ya Tubuh berita Lalu yang ketiga ada apa lagi nak Ekor berita Ekor berita Ekor berita Berita Nah ini semua menjadi bagian penting Dari suatu berita Ketika kita akan membuat Teks berita Setelah kalian sudah mempelajari Apa itu Teks berita Kemudian unsur-unsur berita Ada 5W plus 1H Kemudian juga Ada Unsur-unsur berita Tadi sudah ya Kemudian juga ada Bagaimana kita memberikan tanggapan yang baik Lalu juga ada Struktur berita yang tadi kalian sebutkan masing-masing Seperti itu Nah apa ini yang belum kita ketahui Atau apa yang belum kita pelajari Satu Yaitu Bagaimana cara kita membawakan sebuah berita Membacakan sebuah berita Kalau kalian sering melihat di televisi ya Ada liputan 6 Kemudian ada fokus Dan sebagainya Itu sebagai pembawa acara ya Presenter berita Itu suaranya Intonasinya kok bagus banget Ya Enak didengar Sekarang Bu Nisa akan Memperlihatkan kalian Ya Seseorang Bagaimana dia Membawakan sebuah berita dengan Santai Intonasinya enak didengar Dan dengan baik Silahkan diperhatikan ya Kalian nanti diantara kalian Ada yang bu Nisa tunjuk Untuk Membacakan sebuah berita Di sini ada Jurnal 6 Kita lihat bersama-sama Halo Sama siang saudara Apa kabar anda hari ini Semoga tetap sehat Di tengah pandemi corona Serangkai berita menarik Telah kami siapkan Untuk anda Bersama saya Rizky Khoironisa Inilah jurnal 6 siang Berita pertama Pemerintah memastikan Akhir tahun ini Akan mulai dilakukan Vaksinisasi terkait Wabah COVID-19 Sebanyak 3 juta warga Diharapkan akan menerima Vaksin tahap awal tersebut Namun Pemberi vaksin Akan diprioritaskan Kepada mereka Yang bergerak Di bidang Kesehatan Pemerintah kembali Mengupdate informasi Terkait vaksin Yang diharapkan dapat Menjadi obat mujarab Untuk mengatasi Pandemi COVID-19 Dan pemirsa informasi Tadi sekaligus Menutup Perjumpaan kita Dalam program Jurnal 6 siang Kali ini Saya Rizky Khoirunisa Mewakili seluruh kerabat Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Ya itu tadi adalah Contoh dari Tekst berita ya Enak gak didengarnya? Enak ya? Kalian pasti bisa juga Nanti ketika Bung Nisa tunjuk nih Misalnya Kaisar Silahkan membacakan Sebuah berita Jadi kalau kita Membacakan sebuah berita itu Tidak sama Dengan kita membaca Sebuah buku Karena harus ada Intonasinya Ketika kita membaca Sebuah berita Olahraga Biasanya Pembawa acaranya ini Dia Ekspresinya Seperti apa? Sedih kah? Atau biasa kah? Seperti apa? Biasanya Kalau misalnya olahraga Bersemangat Bersemangat Betul ya Bersemangat Dengan apa yang Sedang terjadi Jadi disini Bu Nisa mempunyai Kuis untuk kalian ya Games Ada games Yaitu Bu Nisa download Dari Woodwall Nah disini Bu Nisa sudah siapkan Pertanyaan Pertanyaan itu Terkait dengan Apa materi kita Saat ini Yaitu Tentang teks berita Hanya ada Sebelas pertanyaan Jadi Siap Ketika Bu Nisa putar Putar Woodwallnya ini Dan misalnya Menunjukkan Satu pertanyaan Nah siapa Yang bisa jawab Main cepat-cepatan ya Paham? Paham Paham ya Jadi langsung Sebutkan nama Dan juga Nomor absennya Berapa Siap? Siap Bu Bu Nisa putar ya Untuk Pertanyaan Pertanyaan Apotik atau Apotek? Fatima Kamila Sebutkan nama Fatima Kamila Fatima Ya Fatima Kamila Apa nah Kira-kira apotek Atau apotek Bahasa bakunya Apotek Apotek Betul Fatima Kamila Apotek Kenapa kok apotek Karena Tidak ada Yang namanya Apoteker ya Adanya apotek Apoteker Pembuat obat Apotek itu adalah Tempatnya Sebutkan Nimawe Saya Bu Saya Bu Raisa Raisa What Wo Where When Why Oke Limawe Mudah sekali Oke Dapat bintang Raisa Kita hilangkan Pertanyaan Ini Kita lanjut lagi Putar Ya Pengertian Teks berita Jika Amanda Berita adalah Informasi Berupa fakta Atau kebenaran Yang disampaikan Secara langsung Atau tidak langsung Secara terkini Oke Bersifat fakta Atau nyata Dan aktual Ya Betul Ya Itu adalah Pengertian Teks berita Oke Dapat bintang Satu Kita lanjut Masih ada Enam Pertanyaan Tara Utang Atau utang Saya Siapa ini Naila Risti Naila Risti Apa jawabannya Utang Utang Dari U Apa dari H Iya U Dari U Ya betul Jawabannya Utang Kata bakunya Adalah Utang Betul Baca Bacakan sebuah berita Tekstnya dari Bu Risa Yuk Silahkan Siapa yang Mau membacakan Saya Bu Kaisa Kaisa Enak Selamat malam Pemirsa Rayar malam Hadir Menjumpai Anda Di edisi Kalisi Ingat Bersama saya Kaisa Sejumlah Informasi Terkini Dan teraktual Seputar Provinsi Jawa Tengah Akan kami Sajikan Untuk Anda Berikut Berita Utama Pemirsa Provinsi Jawa Tengah Menjadi Salah Satu Tujuan Wisatawan Saat Liburan Jatang Memiliki Tujuh Tempat Wisata Yang Menarik Di Antaranya Wisata Bahari Wisata Alam Wisata Pendidikan Dan Wisata Religinya Tujuh Tempat Wisata Ini Sangat Cocok Bagi Anda Yang Akan Berhibur Bersama Keluarga Dan Terabat Tak Heran Dalam Ini Tempat Wisata Jatang Padat Pengunjung Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Di Radar Malam Kali Ini Saya Kaisa Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Berdiri Dari Hadapan Anda Selamat Malam Sambil Jumlah Lagi Luar Biasa Ya Kaisa Boleh Satu Lagi Siapa Saya Siapa Ini Vika Oke Vika Sesuai Gaya Kamu Selamat Malam Mewakili Radar Malam Hadir Menjumpai Ada Di Edisi Kali Bersama Saya Vika Sejumlah Informasi Terkini Dan Teraktual Putar Provinsi Jawa Tengah Akan Kami Sajikan Untuk Anda Berikut Berita Utama Pemirsa Provinsi Jawa Tengah Menjadi Salah Satu Tujuan Wisatawan Saat Liburan Jateng Memiliki Tujuh Tempat Wisata Yang Menarik Di Antaranya Wisata Bahari Wisata Alam Wisata Pendidikan Dan Wisata Religinya Tujuh Tempat Wisata Ini Sangat Cocok Bagi Anda Yang Akan Berlibur Bersama Keluarga Dan Kerabat Jateng Padat Pemunjuk Mirsa Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Di Radar Malam Kali Ini Saya Vika Amanda Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Anda Selamat Malam Sampai Jumpa Luar biasa Semua Gimana Rasanya Menyampaikan Sebuah Berita Susah Atau Mudah Susah Atau Mudah Kadang Lebih Betul Ternyata Memang Kalian Semua Alhamdulillah Sudah Memahami Materi Tentang Teks Berita Asik kan Asik Tentang Teks Berita Kalau tidak Yang ditanyakan Kemudian Sudah Jelas Semuanya Kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Pembacaan Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah 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 Wawma Wabiham Işhadu Allah Ilaha Willah Alhamdulillah Astaghfirullah , Alhamdulillah Wa'alku Minhum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Anak-anakku semua dimanapun kalian berada Di masa pandemi ini Kalian harus tetap semangat Jangan mudah putus asa Rajinlah belajar Dan tetap lakukan yang terbaik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih